Salam saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Kita akan merenungkan firman Tuhan yaitu tulah ke-10 Tentang anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir Kemarin saya sudah jelaskan dari beberapa hari di belakang Dari hari Jumat tentang anak sulungnya akan mati Terus kemudian tentang konsep pasca dalam konteks perjanjian lama Dan kemudian sudah dipersiapkan tentang kematian mati Anak sulung itu, yaitu pada hari ini saudara Nah sebelum kita memulai kita berdoa Terima kasih untuk hari ini Cerahkan pikiran Berikan pemahaman yang baru Berikan hikmatmu bagi hambamu Sehingga sungguh-sungguh firman ini berbicara bagi setiap kami Sehingga tidak ada satupun yang tidak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Berbicara lah bagi kami Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan berdoa Syukur halil ria, amin Nah saudara Di dalam konteks ini saya akan ajak kita membaca Yaitu di ayat yang ke 29 sampai dengan ayat 30 saudara Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya Sampai kepada anak sulung orang Tawanan Yang ada di dalam liang tutupan Beserta anak sulung hewan Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian Saudara ini mengerikan Sehingga peristiwa saat itu adalah peristiwa yang cukup Tanda kutip Sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh tangan manusia tapi dikerjakan oleh Tuhan Karena semua yang berbawa sulung lewat semua, mati semua Nah ini yang Saya melihat ya dengan kondisi yang terjadi dengan dunia Nah inilah cacar monyet lah Dan bicara tentang Pandemi Corona ini seperti apa Dia bilang begini, ada begini, ada begini Saya melihatnya mereka merasa bahwa Kekuatan mereka itu bisa mengontrol dunia Nah saya bilang apakah ini alami atau buatan Saya gak mau pusing bahas itu Tetapi kalau ada orang yang bermain dengan area-area itu Nanti ada waktunya Tuhan bekerja Karena Robabel itu kan ingin membuat segera sesuatu menjadi satu Dan itu yang paling bahaya Nah kita hari ini Sedang diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak mudah Tetapi kita masih punya pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat Yang tidak pernah terkalahkan Dahulu sekarang sampai selamanya Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami artinya Dalam kehidupan praktis sekalipun Baik di kantor, di ranah pelayanan, di apapun juga Tuhan pembelak kita deh Kalau kita sudah yakin bahwa disitu ada Tuhan Pasti Tuhan akan bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan Sudara perhatikan baik-baik Kita punya Tuhan yang hebat Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dapat diatur oleh siapapun Ini penting Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk hari ini Firmanmu telah mengingatkan kami Sehebat apapun kekuatan dunia Kami tahu Tuhan kami lebih hebat Dan lebih dasyat Terpuji, termulia dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa Mencoba syukur, haleluya Amin Sudara ingat baik-baik Jaga kesehatanmu Selalu berpikir positif God bless you Terima kasih